selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini kita ketemu lagi di sore hari yang panas terik ini dari kota Denpasar seperti janji saya beberapa waktu lalu saya akan sempat nanti membahas sebuah modifikasi Vespa terutama Vespa LX karena ini adalah pertama kali saya membahas Vespa LX dan pas di sebelah saya ini ada teman saya juga siapa namanya sebentar ini Vespa LX nya di sebelah sini warnanya apa sebelum kita masuk nanti jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 sebelum kita masuk ke video utama jangan lupa juga di klik link deskripsi di bawah itu banyak banget ada link-link modifikasi Vespa dari yang biasa sampai kelasnya down oke kalau sudah ayo kita masuk ke video utama selamat menonton yes guys ketemu lagi ya tadi berapa menit itu sebagai pembuka nah sekarang kita bersiap masuk ke video utama di sebelah saya sudah ada teman saya namanya Surya yes ayam Surya dia Surya juga jadi kita Surya kuadrat hari ini oke Sur Surya 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 dari tim mana Sur ada klub apa Sur side scoot side scoot nah nanti IG nya saya taruh disini Surya mungkin ada IG juga IB Arisurya oke IB Arisurya ini saya tulis di bawah ya siapa tau nanti setelah video ini jalan nanti ada yang mau ditanyakan segala macam mungkin bisa langsung ke IG Surya ya oke Sur pertanyaan paling pertama yang biasa saya tanyakan kenapa milih Vespa LX jadi bahan modifikasi mungkin karena dulu dibeliinnya Vespa LX oke tapi suka gak sama Vespa LX suka sih kalau sekarang udah dimodif suka siap-siap Vespa LX jadi ini adalah bener seperti saya bilang tadi ini adalah Vespa LX pertama saya yang ada di Dk8000 ya nah kalau boleh tau Sur ini tahun berapa Vespa LX tipe apa nih kalau boleh tau oh ini udah lama sih mungkin 2012an mungkin dan tipe mesinnya 2V oke oh ini yang versi 2V ya jadi 2V 3V baru yang IGat ya oke jadi ya lumayan ya tapi kalau motor udah dirawat dengan bener nanti lihat nanti ya kayak apa motornya masih kinclong sampai sekarang ya oke kita masuk kepada mungkin modifikasinya ya karena modifikasi yang diterapkan Surya disini ini bener-bener versi yang budget ya dalam artian Surya juga masih pelajar dan juga biayanya belum sampai ke head-on ya jadi ini baru start-startnya aja lah mungkin kawan-kawan nanti yang nonton terus ini coba dilihat aja siapa tau punya Vespa LX juga pengen modif nah mungkin ini bisa jadi acuan nanti oke Sur coba diterangin ini modifnya apa saja dan kalau ingat harganya berapa silahkan mungkin dari ganti velg ya sekitar 5 juta sampai gearbox-nya sampai ban sama velg-nya velg-nya pakai velg apa? Primavera ABS Primavera ABS Repaint? oh iya repaint abu abu glossy ya mungkin abu glossy terus dari ban nih kayaknya bannya udah ganti juga? ooo bannya mesti apa ya gak tau sih mereknya yaudah ban ntar saya liatin ntar ya ntar saya bikinin video sendiri bannya berapa terus habis itu habis ban velg terus kaliper kalipernya udah pakai Rainbow 2P sama bracket Zayoni ini itu cover fog-nya ada Zayoni oke itu aja sih dari itu aja sparkboard sparkboardnya ada carbon kevlar carbon overlay ya disini juga saya lihat bagian batoknya juga sudah pakai carbon overlay juga kayaknya ya oke keren-keren ini sudah saya tertarik melihat bagian lampu sein sama headlamp-nya ya kan sekilas lihat tadi saya lihat ini modifikasi ternyata ini modifnya oke juga nih sangat inspiratif kalau menurut saya jadi serius balik ceritain dikit ini karena mungkin headlamp-nya belum ada grill-nya ya LX jadi saya custom pakai sticker dulu karena sampai tahun ntar kalau sudah ada kan langsung beli sama seinnya masih custom pakai sticker iya kayak sticker juga biar kelihatan lebih beda gitu iya tapi kalau memang untuk seinnya ini memang belum ada yang jual ya oh seinnya sudah oh sudah ada masih ngumpulin oke masih ngumpulin duit jadi ya begitu ya masih ngumpulin duit jadi gak langsung head-on ya pelan-pelan gitu prosesnya lalu ini saya lihat juga list apa sih namanya list yang bagian sini ini di cat atau di sticker karena ini listnya plastik ya mungkin dibilang sama tukang catnya karena jadi di sticker ya jadi biar simple jadi banyak main sticker pada disini ini yang utama ini kalau menurut saya sih catnya ini udah gak standar ya boleh tahu nama catnya apa terus budget untuk ngecatnya itu catnya mungkin gold ya gold emas gitu pakai glitter gak tahu dah namanya gold plus glitter oke oke siap siap terus ini handle handle nya pakai V custom V custom oke V custom ini juga kayaknya custom juga ya si gripnya custom juga kayaknya iya oke siap siap terus ini bagian speedo tadi juga saya lihat agak aneh karena warnanya agak coklat-coklat gimana gitu diapain sih itu speedo nya di kasih chat gitu ya chat-chat abstrak itu chat abstrak berarti dia macam modal kayak di air beras gitu makin iya 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 kayak gitu oke oke jadi itu salah satu mensiasati dengan budget terbatas tapi ingin tampil beda itu ya tidak harus membeli SIP gak harus atau membeli merek apa tapi kreativitas adalah yang utama ya kalau memang lebih suka ngecat belum ada duit yaudah chat aja gak apa-apa gitu ya kan gak ada masalah kan terus ini juga saya lihat apa namanya tutup aki eh iya tutup aki tutup busi juga sudah pakai carbon overlay juga ya jok-jok ini ceritain joknya nih ini beda nih kayaknya nih joknya tak tete sama pakai jok asli PSPS ya langsung tak pasang gitu aja satu gelondongan gitu iya oke keren juga idenya berapa duit? atau titi berapa ya sekitar 500-800 500-800an oke oke lalu kita beranjak sedikit sebentar ke bagian sini oh belum ada pakai carbonan di arah sini ya oke eee mesin? oh mesin mesti oh main kirian aja jadi main kirian cuma maknanya diringanin sedikit karena tujuannya adalah ngebut ngebut jiwa muda jiwa muda oke terus dari sisi kanan kenal pot ini kelihatan ada leofins ya berapaan berapaan ini nih full system atau cuma mufflernya aja leofinnya muffler aja ya mungkin karena lehernya gak ada yang buat send to fee itu oke berarti custom berarti ya nah itu kertifitas karena sudah tidak ada yang jual ya terpaksa harus membuat gitu ya oke itu tutup covernya si kipas radiator gak kelihatan sih dari sini modif atau masih standar cuma karbon celup karbon kevlar eh gini juga bukan di celup itu oh karbon ini karbon printing iya karbon printing oke oke siap sparkboard tadi saya lihat juga udah ini ya karbon overlay juga ya oke 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 nah ini dia yang pertanyaan paling bukan belum belum sampai sana ini alirannya sebenarnya nanti jadinya ini sebenarnya mau kealiran apa nih sebenarnya niat awalnya nih si tu fee nih mungkin biar mesin lama biar kelihatan lebih baru mungkin biar lebih apa ya biar lebih kelihatan mesin lama tuh elegan gitu lebih cenderung keelegan ya berarti kevlarnya ini gak boleh nambah lagi karena kalau kemakin banyak kevlar jatuhnya hampir ke racing jadinya gak apa-apa kita namanya menuangkan ide modifikasi asalkan kita suka puas ya sudah gitu jadinya ya terakhir agak sensitif tapi ini pertanyaan paling sering ada berapa bisnya mungkin sekitar 20-an sekitar 20-an ya ke 20-an ke 20-an masih masuk akal sih ya tadi sudah dijabarin tadi beberapa ya memang tadi sempat surya malu-malu karena motornya belum belum head on lah istilahnya ya cuman saya yakinkan lagi bahwa yang semua video yang masuk ke DK8000 itu tidak harus head on jujur saya lebih suka juga yang masih awal kayak gini jadi kelihatan nanti stepnya dari yang biasa lalu naik yang lumayan mulai head on dan akhirnya paling head on ya gak usah malu karena kita disini di dunia modifikasi itu kan itu ada tahapnya semua ada stepnya juga teman-teman yang sudah modif head on itu pun saya yakin dulu startnya ya sama kayak gini ya jadi dari yang perintilan-perintilan dan akhirnya setelah jadi berapa bulan berapa tahun kemudian wow gitu jadinya ya jadi ya terima kasih sudah mau saya undang dan saya paksa untuk interview karena tadi katanya malu tadi saya bilang angga aja dari apa skuter mood ya angga skuter mood aja berani gitu ya ya oke kalau gitu sur terima kasih banyak sur ya atas waktunya nanti kalau ada ubahan modifikasi lagi mau saya liput lagi konfirmasi ke saya ya sur ya terima kasih banyak waktunya kita ketemu lagi ya di video-video mendatang terima kasih oke demikianlah video singkat yang mungkin durasi cuma di bawah 10 menit ya tapi belum ada di editan kalau editan mungkin sampai 10 menit nanti ya dari Vespa berwarna gold yang ada glitter-glitternya ya keluar sih glitternya dia ya kena matahari baru keluar glitternya ya jangan lupa di like, share, komen dan di subscribe channel saya ADK8000 dan kita ketemu di video-video mendatang oke terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye sub indo by broth3rmax